Pangkalan TNI Angkatan Udara Suradharma Kalijati Subang yang merupakan pangkalan operasi tipe A berada di bawah jajaran Komando Operasi TNI Angkatan Udara Sakit hingga kini Lanus Suradharma dikenal tempat diselenggarakannya pendirikan terbang helikopter dan pelaksanaan tugas kematraan udara lain Markas pangkalan TNI Angkatan Udara Suradharma berlokasi di Kecamatan Kalijati Subang, Jawa Barat terletak pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut dengan luas 520 hektare sebagai kota kecil yang dilewati jalan tol Cikopo-Palimanan serta jalur alternatif antara kota Jakarta dan Bandung terkenal daerah perkebunan dengan hasil alam seperti nanas, teh, karet, rambutan serta memiliki objek wisata pengunggulan pemandian Hei Panas Theater Kalijati dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai lokasi pembukaan landasan udara pertama karena geografis iklim, cuaca, dan angin sangat kondusif sehingga aman untuk penerbangan Sejarah pangkalan TNI Angkatan Udara Suradharma diawali ketika tentara penil Belanda membangun sebuah landasan melalui pesawat udara Berdiri pada tanggal 30 Mei 1914 diikuti pembentukan Satuan Penerbangan Percobaan Kenil pada tahun 1917 8 pesawat terbang pengintai Green Martin dan 4 pesawat pelatih mulai memperkuat pangkalan diikuti dengan pembentukan sekolah penerbangan Karena penerbangan Satuan Udara yang pesat maka bagian penerbangan percobaan kenil berubah menjadi Fleh Abdelink Lutsfar Abdelink dan terakhir pada tahun 1940 Military Lutsfar Dens atau Dinas Penerbangan Militer membawahi sekolah penerbangan jurusan pilot dan navigator Pada tahun 1935 para pelopor TNI Angkatan Udara seperti Surya Darman, Adi Sucipto, Hussein Sastanegara, dan lainnya menjalani pendidikan penerbangan di sekolah tersebut Menjelang kedatangan Jepang pada tahun 1942 Pangkalan Kalijati menjadi sasaran utama serbuan karena di pangkalan itu kekuatan udara Belanda bertumpu Taktik tersebut ternyata berhasil dengan bertekuk lututnya Belanda kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942 Penyerahan Belanda ditandai dengan sebuah penundingan antara kedua petinggi militer di salah satu rumah perwira Belanda Sejak itu Jepang berkuasa di Indonesia Pada masa Jepang Lanut Kalijati masih digunakan sebagai pangkalan udara Namun hanya selama 3,5 tahun Hal ini dikarenakan Jepang mengalami kekalahan dari sekutu sehingga Indonesia mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Pada tanggal 27 Desember 1949 Tentara Kelamanan Rakyat Jawatan Penerbangan dapat mengambil alih Lanut Kalijati karena Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia Dengan dioperasionalkannya Lanut Kalijati, TNI Angkatan Udara menjadikannya sebagai basis pendidikan prajurit dan sekolah penerbangan Namun pada tahun 1960 pendidikan penerbangan dipindahkan ke Yogyakarta digabungkan dalam pendidikan di tingkat akademi Kepindahan tersebut berakibat pakumnya Lanut Kalijati dari kegiatan penerbangan Namun sejak tahun 1989 situasi berangsur pulih ketika sekadron udara tujuh helikopter di Bogor pindah ke Kalijati sehingga Kalijati semarak lagi dengan kegiatan penerbangan Pada tanggal 7 September 2001 nama Lanut Kalijati diubah menjadi Lanut Surya Dharma untuk menghargai jasa Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia Marskal TNI Surya Di Surya Dharma sebagai pelopor dalam membangun TNI Angkatan Udara Seiring dengan perubahan status Lanut Surya Dharma dari tipe B menjadi Lanut tipe A sesuai dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 13 Romawik 6 2015 tanggal 25 Juni 2015 Maka sejak 7 Agustus 2015 Pangkalan TNI AU Surya Dharma berada di bawah pimpinan seorang komandan bertangkat Marskal Pertama Tugas pokok Lanut Surya Dharma menyiapkan dan melaksanakan pembinaan serta pengoperasian satuan jajaran pembina potensi dirgantara dan menyelenggarakan dukungan bagi satuan lain Dalam melaksanakan tugasnya Lanut Surya Dharma diawaki oleh personil prajurit berpangkat perwira, bintara, dan tamtama serta pegawai negeri sipil yang memiliki pendidikan serta keahlian sesuai pelugasannya Saat ini di Lanut Surya Dharma terdapat sekitar 30 seksi sebagai Staf Komandan Pangkalan terdiri lebih dari 500 orang personil memungkinkan kegiatannya dapat dikerjakan secara sinergis tertib dan lancar Tugas tambahannya adalah pendidikan penerbangan helikopter TNI Setiap tahun diselenggarakan pendidikan penerbangan yaitu sekolah penerbang atau sekbang PSDP TNI dan sekbang perwira remaja penerbangan lulusan Akademi Angkatan Udara jurusan helikopter Pucuk pimpinan organisasi Lanut Surya Dharma dipimpin seorang komandan berpangkat Marskal pertama yang menjalankan tugasnya di bawah Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Dalam pelaksanaan tugasnya, komandan dibantu staf khusus tiga kepala dinas sebagai pelaksana yaitu kepala dinas operasi, kepala dinas personil, dan kepala dinas logistik Elemen pelaksanaannya Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Udara Rumah Sakit Dr. Hudiono Untuk Satuan Jajaran adalah Wing 8 yang membawahi Skadron Udara 7 bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis persiapan operasi awak pesawat perawatan enjin pesawat dan pendidikan penerbang helikopter Kegiatan Lanut Surya Dharma dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam satu tahun anggaran meliputi bidang operasi penerbangan dan latihan operasi penerbangan yang dilaksanakan di Lanut Surya Dharma antara lain dukungan CIT, Kodam, Standby Search and Rescue atau SAR di pangkalan Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh dengan menggunakan pesawat EC-120B Kolibri Selain itu dilaksanakan pula penerbangan latihan survival versi kaptency, pro-eficiency, serta test flight terhadap pesawat yang selesai melaksanakan perawatan untuk pendidikan penerbangan pesawat helikopter yang digunakan jenis EC-120B Kolibri Dalam pelaksanaan tugas tambahan pendidikan penerbangan helikopter tersebut Lanut Surya Dharma berada di bawah Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara Kodiklat AU Operasi penerbangan tersebut dikendalikan oleh Staf Ruang Operasi atau RUOP Pendukung kegiatan penerbangan adalah Seksi BISOP meliputi PLLU sebagai pengatur laluritas udara Subsi Meteo bertugas memberikan data perkiraan cuaca dan unsur krestin terdiri dari unsur pemadam kebakaran atau PK Rumah Sakit, Polisi Militer, Pengamanan dan Paskas yang melaksanakan standby misi bila terjadi emergensi Di dalam operasi darat dilaksanakan dalam rangka pengamanan objek vital yang berada di Lanut Surya Dharma mendukung kegiatan-kegiatan latihan seperti terjun payung, free fall, dan cargo dropping barang dan bekerjasama dengan satuan ataupun instansi lain dalam kegiatan atau operasi bersama di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang Bidang personil kegiatannya melaksanakan pengurusan daur administrasi personil dengan beberapa seksi seperti pembinaan personil, pembinaan jasmani, dan kemiliteran dilaksanakan untuk menyeimbangkan kondisi fisik dan pesihis personil agar senantiasa stabil Terakhir bidang logistik kegiatannya merencanakan, menyiapkan, dan memelihara peralatan sarana-perasarana serta material lain memberikan dukungan logistik untuk kegiatan lain Latihan-latihan yang dilaksanakan prajurit TNI Angkatan Udara di Lanut Sudadharma setiap tahunnya meliputi latihan survival dasar di daerah latihan Lanut Sudadharma merupakan latihan keterampilan bagi kru pesawat agar mampu bertahan hidup apabila terjadi esiden maupun insiden penerbangan Latihan menembak dilaksanakan per tribulan untuk memelihara profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam keterampilan dasar menembak Latihan keamanan dan pertahanan pangkalan merupakan latihan dalam upaya mempertahankan pangkalan udara menghadapi berbagai kemungkinan Latihan krestim merupakan latihan bersama unsur-unsur yang ada di Lanut Sudadharma dalam pertolongan terhadap terjadinya eksiden dan insiden penerbangan pesawat udara Latihan pemadam kebakaran merupakan latihan rutin untuk memelihara kemampuan setara pemadam kebakaran Lanut Sudadharma dan anggota sehingga ketika terjadi musibah kebakaran mampu bertindak dengan cepat, tepat, dan berhasil Fasilitas-fasilitas di Lanut Sudadharma meliputi rumah sakit Dr. Hudiono yang melayani pasien anggota TNI dan umum Di dalamnya terdapat peralatan medis seperti fisioterapi, bedah, gigi dan mulut, laboratorium, dan rawat inap Rumah sakit tersebut melupakan satu dari tiga rumah sakit di Subang yang juga melaksanakan bakti sosial pelayanan donor darah Pemasangan alat kontrasepsi jenis MOP dan MOE Di samping itu terdapat tiga objek wisata sejarah yaitu Museum Rumah Sejarah Kalijati sebagai museum tempat Belanda menyerahkan kekuasaan penjajahan kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Museum Amerta Dirgantara Mandala yang menyimpan beberapa pesawat lama dan gelatik serta glider untuk kegiatan terbang layang Terakhir Monumen Sejarah Tentara Jepang merupakan tubuh peringatan atas gugurnya tentara Jepang saat pertempuran melawan Belanda pada tahun 1942 Fasilitas-fasilitas lainnya di Lanut Sudadharma meliputi Laboratorium Bahasa di Skadol Udara 7 Perpustakaan Toko Primer Koperasi TNI Angkatan Udara Berbagai lapangan olahraga dan tempat fitness Di Lanut Sudadharma terdapat tiga unsur insub yaitu Pertama Wing Pendidikan Teknik Merupakan satuan yang merencanakan melaksanakan pendidikan pelajari TNI Angkatan Udara Korps Teknik Yang membawahi Skadol Pendidikan 303 Kedua Wing Pendidikan Pembekalan Merupakan satuan yang merencanakan melaksanakan pendidikan pelajari TNI Angkatan Udara Korps Pembekalan Yang membawahi Skadol Pendidikan 602 Ketiga Kopi Senapanse Yonko 461 Paskas Merupakan satuan pelaksana Wing 1 Paskas di Lanut Sudadharma Kalijati Memiliki tugas pertahanan pangkalan, instalasi dan alutsista TNI Angkatan Udara, Sartempur, dan operasi-operasi lain sesuai kebijakan panglimat TNI Terima kasih atas kunjungan Anda ke markas pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma Terima kasih atas kunjungan Anda ke Markas Pangkalan TNI Angkatan Udara, Suryadharma